Intro Arus lalu lintas simpang gadok puncak malam hari terpantau ramai lancar Setiap memasuki libur akhir pekan jumlah volume kepadatan arus lalu lintas di puncak meningkat Dan berikut kita simak liputan Bebi Kristami dan juru kamera Didit Oktavian Rizky Solehuddin dari Puncak Bogor, Jawa Barat Pemirsa pada masa penerapan PSBB Transisi Jelang New Normal atau Era Tetanan Baru Memang kawasan wisata puncak ini masih menjadi tempat favorit Khususnya bagi wisatawan Ibu Kota Jakarta untuk menghabiskan liburan akhir pekannya Sehingga ini berimbas kepada volume kendaraan arus lalu lintas di sekitaran Jalan Raya Puncak Khususnya di simpang gadok dan dari pantauan kami arus lalu lintas pada Sabtu malam hari ini Terlihat bahwa kedua jalur baik dari arah Jakarta menuju arah puncak dan juga sebaliknya Ini terlihat lebih lengang dibandingkan dengan pukul 2 siang tadi sampai dengan 4 sore Dimana di titik simpang gadok ini terjadi kepadatan volume kendaraan Dikarenakan saat lantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah Dimana ada penutupan jalur dari Jakarta menuju ke arah puncak Sehingga ini terjadi penumpukan volume kendaraan ketika kendaraan keluar dari exit tol Ciawi Dan pada malam hari ini bisa kami lihat pula bahwa kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan berplat B Atau kendaraan plat nomor Jakarta Dari Puncak Bogor, Bipik Destami, Didit Oktavian, Rizky Solehun, INews melaporkan Pemirsa setelah 3 bulan lebih tidak beroperasi, Taman Safari Bogor kembali dibuka Meski demikian maksimal jumlah pengunjung dibatasi yakni tidak lebih dari 20% Sementara protokol kesehatan wajib memakai masker dan penyemprotan disinfektan untuk kendaraan pribadi Kini Taman Safari Bogor, Jawa Barat telah kembali dibuka setelah 3 bulan tidak beroperasi Namun pihak pengelola membatasi kunjungan hanya 20% dari kapasitas kebun minata Pihak Taman Safari memberlakukan protokol kesehatan untuk petugas hingga pengunjung Mulai dari wajib bermasker, penyediaan tempat cuci tangan, dan jaga jarak antar pengunjung Selain itu, tidak semua wahana dioperasikan Jadi dalam rangka untuk uji coba, ada beberapa wahana yang tidak buka Yaitu wahana permainan, kemudian yang show-nya biasanya ada 9 Kami hanya membuka 3 show, termasuk waterpark ditutup Yang permainan air seperti itu kita tutup Lonjakan pengunjung pun terjadi di akhir pekan ini Pengunjung mengatakan tetap berlibur meski di tengah pandemi Karena sudah bosan dan menjadi tempat edukasi Mereka pun tak keberatan dengan sejumlah protokol kesehatan Karena banyak edukasi ke anak-anak juga kan ya Memperkenalkan kayak binatang-binatang gitu Palingan kita bawa bekal ya mbak ya Biar jangan turun-turun di jalan gitu Karena kan takut ya Karena memang saya juga pribadi seneng binatang Anak juga seneng dan ini baru buka ya Jadi kita langsung ke sini Memang udah dilenggu lama sih Udah bosan Keramaian ya harus jaga jarak sih Minimal jaga jarak jangan terlalu mepet-mepet aja Paling gitu aja Taman Safari Indonesia telah beroperasi sejak 15 Juni lalu Pihak pengelola hanya menyediakan transaksi non-tunai Berupa penggunaan kartu debit atau kredit Hingga pembelanjaan daring Untuk meminimalisir kontak fisik dan pertukaran barang Jam operasional kebun binatang Mulai dari pukul setengah sembilan pagi hingga empat sore Dari Bogor, Jawa Barat Bebi Kristami Didit Oktavian Rizky Solehun Ainews melaporkan Sementara itu pemirsa Sejumlah wisatawan asal Jakarta Yang hendak berlibur ke kawasan objek wisata Lembang Diminta putar balik oleh petugas Objek wisata Lembang hanya menerima pengunjung dari Jawa Barat saja Satu pekan objek wisata Lembang sudah kembali dibuka Kawasan wisata mulai dipenuhi pengunjung Namun salah satu pengunjung asal Jakarta ini diminta putar balik Ketika akan masuk ke kawasan wisata Lembang Hal ini lantaran Kawasan wisata dibuka hanya untuk keluarga Jawa Barat saja Satu siang ratusan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Barat Nampak asik Berkeliling hingga bersuah foto di kawasan wisata Lembang ini Meski begitu Pengelola wisata telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat Bagi pengunjung yang akan masuk Pemeriksaan suhu tubuh Hingga diberikan masker dan felsil untuk pengunjung Pengelola pun akan menegur pengunjung jika tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada Sesuai dengan anjuran pemerintah Kita menerapkan 30 persen untuk pengunjung Selebihnya kita batas Kalau kami sih memang persiapannya memang kita sudah siap Cuman kan tetap kita menunggu anjuran dari pemerintah Walaupun misalnya fasilnya bisa dinaikkan kita mengikuti Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Lembang Mulai ramai oleh kendaraan mobil pribadi dan wisatawan Diperkirakan objek wisata Lembang akan semakin ramai Karena bertepatan dengan libur anak sekolah Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono Ainews melaporkan Kita menuju ke Jakarta, pemirsa Hari pertama dibuka, Taman Mini Indonesia Indah kembali dikunjungi masyarakat Warga memanfaatkan kawasan Taman Mini Indonesia Indah Untuk berolahraga dan juga bersepeda Setelah hampir tiga bulan tutup Hari ini Taman Mini Indonesia Indah TMII dibuka kembali Warga pun memanfaatkan dibukanya kembali tempat rekreasi TMII Dengan berolahraga dan bersepeda Sabtu pagi Selain itu di hari pertama buka Pengelola TMII memberikan promo beli satu tiket gratis satu tiket Untuk pengunjung hingga 30 Juni nanti Pengunjung dibatasi maksimal 20 ribu setiap harinya Dengan menerapkan protokol kesehatan Seperti pengencetan suhu badan dan wajib menggunakan masker Hanya warga berkat TAPI Jakarta yang dapat menikmati wisata di Taman Mini Begitu juga dengan Taman Impian Jaya Ancol yang hari ini kembali beroperasi Dan mulai didatangi pengunjung Pihak Ancol menerapkan protokol kesehatan dan beberapa prosedur yang harus dilalui pengunjung Untuk pembelian tiket dan reservasi secara online Pengunjung juga diwajibkan reservasi sebelum datang ke Ancol Untuk menjaga agar wisatawan yang hadir tidak melebihi 50% Selain tahun Mini Indonesia Indah dan Ancol Taman Margah Satwa Ragunan hari ini juga kembali dibuka bagi pengunjung Untuk dapat masuk ke Taman Margah Satwa Pengunjung harus mendaftar secara online Dan mengisi form tiket disertai KTP Pengelola Taman Margah Satwa hanya memperbolehkan pengunjung dengan nomisili DKI Jakarta Guna membatasi kerumunan, pengelola melakukan pembatasan waktu kunjungan setiap harinya Udah jam 8 pagi hingga jam 1 siang Dari Jakarta, Tim Dukutan Ainews melaporkan Pemirsa pengelola kawasan Gelora Bung Karno menerapkan pembatasan jumlah pengunjung melalui sistem shifting saat memasuki area Ring Road Stadion Utama Hal itu dilakukan sebagai bagian dari protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona Hingga Sabtu malam warga masih berolahraga di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno Ketika memasuki area GBK, warga harus menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan pihak pengelola Sementara hanya terdapat dua pintu yang dibuka untuk pengunjung, yaitu pintu 5 dan pintu 10 Di masa PSBB Transisi, kawasan GBK mulai kembali dibuka, namun dengan pembatasan terkait waktu dan kapasitas pengunjung Pembatasan dilakukan dengan sistem shifting pengunjung per satu jam sekali Sehingga setelah satu sesi berakhir, pengunjung diwajibkan meninggalkan area Ring Road Lantaran area akan disederilisasi dengan penyemprotan disinfektan sebelum memasuki sesi di jam selanjutnya Jadi kita mulai hari ini shifting untuk masuk ke Ring Road Stadion Utama itu kita berlakukan GBK membagi menjadi delapan shift ya mbak ya, masing-masing itu Mulai tadi pagi dari jam 5, nanti selesainya itu jam 18.30 Selesai keluar semua di Ring Road itu jam 19.30 Seperti itu, masing-masing shift kita batasi pengunjung, sebanyak seribu pengunjung dan masing-masing shift itu satu jam Terkait waktu operasional, kawasan GBK dibuka pukul 5 pagi dan tutup pukul 20 malam Namun pada pukul 19, terdapat imbon bagi pengunjung untuk meninggalkan area GBK sehingga dapat dilakukan sterilisasi Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day akan diuji coba besok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pedagang kaki lima berjualan saat Car Free Day Lima zona di jalur Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day Jakarta disemprot disinfektan Zona pertama dimulai dari arah patung pemuda menuju Semanggi hingga ke jalan Medan Merdeka Barat Penyemprotan ini jelang pelaksanaan Car Free Day besok Dalam uji coba di masa transisi nanti, Car Free Day dibuka sejak pukul 6 hingga 10 pagi Selain itu, dalam pelaksanaannya tidak diizinkan adanya pedagang kaki lima berjualan Untuk hari minggu, bahwa hari minggu sudah ada HBKB Tetapi pedagang kaki lima itu tidak diperbolehkan Sementara HBKB untuk olahraga, jalan kaki maupun beda tetap dengan mengedepankan prinsip pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat Dan kami mengimbau kepada warga yang tidak sehat Merasa demam, merasa flu untuk tidak keluar dan melakukan aktivitas olahraga di HBKB Meskitlah dibuka besok, warga diharapkan tetap patuhi protokol kesehatan Ibu hamil, anak di bawah 9 tahun dan lansia di atas 60 tahun dilarang ikut 500 personil Satpo PP pun digerahkan untuk menertibkan pelaksanaan Car Free Day di masa PSBB Transisi Dari Jakarta, tim Lubutan AIMUS melaporkan Pemirsa penyemprotan disinfektan di rumah ibadah terus digelar untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 Salah satunya gereja Kristen Indonesia di Meruya Utara, Jakarta Barat Petugas pemadam kebakaran kembangan Jakarta Barat menyemprotkan disinfektan Di ruang utama ibadah hingga ruang pertemuan lainnya di GKI Meruya Utara Sterilisasi sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus persiapan ibadah Namun, ibadah tatap muka di gereja belum akan digelar Karena masih menunggu keputusan dari pusat dan juga melihat perkembangan kasus COVID-19 Jika ibadah tatap muka dimulai, akan berlangsung sesuai aturan protokol kesehatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!